Terkait dengan himbauan Pak Gubernur untuk bersiap siaga limpahan dari pintu air Katulampa menuju pintu air Manggarai, apa yang memang sudah disiapkan oleh PUPR selain tadi pompa air, himbauan terhadap warga, juga sudah diinformasikan kah Pak Imam? Saya kira teman-teman di PMD DKI, mereka juga sudah menyebarkan ke kelurahan, ke RW, ke RT bahwa akan terjadi, mungkin akan terjadi banjir. Tapi saya ganti perlu karena memang kemungkinannya kita prediksi akan sampai disini jam 6-7 malam, sehingga kalau memang airnya datang, kita semua sudah siap-siap akan terjadi banjir. Tapi kami berharap dengan adanya penambahan pintu air di Manggarai ini, mungkin airnya bisa langsung ke laut. Pak Imam, ini kalau kita tahu dari prediksi BMKG bahwa hujan diprediksi akan tiba di Indonesia pada bulan Januari hingga bulan Maret dan puncaknya di bulan Februari. Pak Imam, bagaimana dari Dirjen Sumber Daya Air, PUPR, begitu Pak untuk mengantisipasi hujan yang terjadi? Baru saja hujan lokal, sekarang sudah mulai kering, begitu lalu nanti ada hujan lokal lagi. Bagaimana cara mengantisipasinya di tengah hujan yang unpredictable begitu Pak Imam? Jadi kami melakukan namanya walkthrough ke seluruh sungai, tidak hanya di Jakarta, di sepatu kota besar, kita melakukan walkthrough. Meneliti tanggul-tanggul yang ada, kita mengecek tanggul-tanggul kritis, kita perbaiki. Jadi kemudian kita mengaktifkan semua peralatan banjirnya, juga perahu karet, kemudian juga peralatan-peralatannya, pompa-pompa air, kita siapkan semuanya. Kita mengantisipasi tidak hanya di Jakarta, tapi mungkin juga di Bandung, di Semarang, di Surabaya, dan kota besar lainnya. Kita siapkan peralatannya dan kita melakukan walkthrough, mengecek seluruh sungai yang ada di Indonesia. Pengeceknya sudah dilakukan begitu ya Pak ya? Pak, kalau misalnya kita melihat pemirsa di belakang kita ini banyak sali sampah. Kalau kata Pak Teguh, Pak Dina Sumberdaya Air mengatakan bahwa sampah ini kiriman dari Katulampah ke pintu air manggara ini juga menjadi salah satu antisipasi kah dari Dirjen, sumber air PUPR Pak, terkait dengan sampah yang berada di sejumlah sungai yang ada di Jakarta? Saya kira sampah ini tidak hanya dari Katulampah, tapi dari Jakarta juga. Banyak masyarakat yang belum sadar bahwa sungai ini bukan tempat sampah, sungai ini bukan untuk membuang sampah sehingga terjadi seperti ini. Tapi kita harus melakukan sosialasi ke masyarakat bahwa sungai itu harus kita jaga bersama, kita lestarikan, tidak untuk membuang sampah. Nah kalau itu sudah terjadi, tidak akan seperti ini sekarang ini. Kalau terjadi hujan, kemudian terjadi penjumpatan di mana-mana karena sempat tersempat. Nah kami berharap dengan sosialasi ke masyarakat, masyarakat bisa sadar bahwa marilah kita bersama-sama melestarikan sungai ini bersama-sama. Pak, terkait dengan himbawan apa yang memang harus disampaikan ketika banyak sekali warga Jakarta panik ketika dapat informasi bahwa akan ada air kiriman dari Katulampah menuju pintu air Manggarai dan diprediksi akan membanjiri wilayah Jakarta Selatan di sekitar pintu air Manggarai. Apa yang perlu disampaikan ke masyarakat agar tidak perlu khawatir dengan air kiriman dari pintu air Katulampah? Saya kira tidak perlu khawatir karena saat ini kita sudah melakukan normalisasi Kali Ciliwung. Kemudian pintu air Manggarai ini sudah kita tambah debitnya dari 350 menjadi 550 dengan menambah pintu air satu. Di pintu air karet yang tadinya debitnya bisa menahan 550 kibik per detik, sudah kita tambah pintu air satu lagi sehingga bisa jadi 700 meter kibik per detik. Pintu di sungai Ciliwung Lama juga sudah kita lakukan normalisasi. Sehingga kita harap airnya itu bisa kita selalukan langsung ke laut dan tidak terjadi banjir. Saya berharap masyarakat cukup tenang, pintu-pintu sudah kita tambah, kita perbaiki di Manggarai dan di karet. Pintu air Ciliwung Lama juga sudah kita tambah sehingga nantinya air bisa langsung ke laut dan tidak terjadi genangan yang cukup signifikan di sini. Pak, ketika Pak Imam dari Dirjen Seberdaya RPUPR sampai ke pintu air Manggarai untuk mengecek segala sesuatunya, apa yang bisa diinformasikan masyarakat? Jadi masyarakat tahu pada saat ini sampah yang ada di pintu air Manggarai ini sudah kita bersihkan, saat ini sudah cukup bersih. Ini akan kita bersih sehingga air bisa langsung mengair ke laut dan tidak terjadi genangan di atas daerah hulunya. Terima kasih banyak Pak Imam Santoso atas informasinya, mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian buat masyarakat agar tidak perlu takut dan tetap waspada terhadap banjir atau air kiriman yang datang dari Katulampa ke pintu air Manggarai yang diprediksi pada pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Imam Santoso dan Pak Mirza. Demikian perbincangan saya dari pintu air Manggarai dan nanti kami masih akan menginformasikan lebih lanjut kondisi pintu air Manggarai. Kini kita kembali ke studio terlebih dahulu, silahkan Fandi.